Nah, karena video retrospective Resident Evil 6 kemarin, gue jadi pengen bahas BWU lagi ya. Ini juga gue udah lama gak bahas monster-monsterannya Resident Evil. Dan ini buat pembukanya, mungkin bisa dibilang gue bakal bahas monster yang ada di Resident Evil 6 dan ini adalah salah satu common enemy-nya. Yaitu Juavo, musuh yang di Resident Evil 6 itu udah bener-bener kayak tentara banget ya. Nah, karena mereka bisa pakai berbagai macam senjata, udah lebih pinter lagi bahkan lebih pinter dari Ganado dan juga Majini yang ada di Resident Evil 4 dan juga Resident Evil 5. Nah, jadi gak usah lama-lama lagi, ini adalah penjelasan dan profil dari monster yang ada di Resident Evil 6 yaitu Juavo. Nah, yang unik dari si virus itu adalah mereka yang terinfeksi dengan cara yang berbeda, itu juga dapat bermutasi menjadi makhluk yang beda juga hasilnya. Nah, salah satu dari variasi makhluk ini adalah Juavo, dimana mereka itu tercipta karena menerima suntikan langsung si virus. Karena kalau zombie kan mereka harus menghirup gas si virus. Nah, kalau ini mereka disuntikin langsung virusnya supaya mereka bisa jadi Juavo. Nah, nama Juavo itu awalnya digunakan oleh tim peneliti BSAA yang meneliti mayat Juavo ini selama operasi di Indonesia berlangsung. Nah, nama ini sendiri berasal dari bahasa Serbia yang berarti setan. Ini juga sebenarnya mirip-mirip kayak Majini di Resident Evil 5. Itu kan namanya dari bahasa Afrika atau Swahili Word yang judulnya yang artinya adalah setan juga, mirip-mirip setan juga. Nah, Juavo seperti demikian tapi dari bahasa Serbia. Nah, kalau kita ngeliat secara singkat, secara kasar aja ya, Juavo itu memang memiliki karakteristik yang serupa dengan Ganado dan juga Majini, dimana mereka berdua itu adalah hasil korban dari Las Pelagas. Yang pertama tipe yang original, yang kedua adalah tipe yang kedua dan ketiga. Nah, tapi apa yang benar-benar membedakan Juavo ini adalah penampilan fisik mereka dan juga kemampuan regenerasi dan juga untuk bermutasinya. Karena Majini dan Ganado itu nggak bisa bergenerasi. Nah, di sini posisinya adalah setelah seorang manusia itu bermutasi menjadi Juavo, kepala mereka khususnya di area dahi itu biasanya akan ditumbuhi beberapa mata tambahan tanpa urutan yang spesifik. Jadi, bisa tumbuh di mana aja. Nah, untuk menutupi hal ini, para Juavo itu biasanya akan menggunakan beberapa pelindung kepala ya. Seperti kalau misalkan di Juavo yang ada di Indonesia, itu mereka kebanyakan pakai perban. Nah, untuk Juavo yang ada di sini, itu mereka biasanya menggunakan topeng keramik. Nah, regenerasi itu adalah salah satu kemampuan andalannya Juavo. Karena di sini mutasi dari si virus yang mereka derita itu memberikan mereka kemampuan regenerasi yang super cepat. Sehingga luka apapun yang mereka derita pada bagian tubuh mereka, itu akan langsung tergantikan dengan sel baru hanya dengan hitungan detik. Dimanapun, ya mau di kepala, tangan, badan bagian atas, kaki, dimanapun semuanya bakal langsung bergenerasi. Nah, tapi sel baru ini biasanya akan memiliki warna dan tampilan fisik yang berbeda dan lebih mirip seperti bagian tubuh serangga atau cangkangnya serangga. Ini adalah sebuah efek samping yang kemungkinan berasal dari T-Veronica virus. Karena seperti yang kita tahu, si virus itu adalah gabungan dari dua virus, yaitu T-Veronica virus dan juga G-Virus. Nah, karena kemampuan regenerasi inilah, Juavo itu memiliki toleransi luka yang lebih tinggi ketimbang Ganado dan juga Majini. Nah, tapi efek samping dari regenerasi ini adalah suhu tubuh Juavo yang akan terus meningkat seiring waktu. Jadi, seiring mereka bermutasi, suhu tubuh mereka itu pun juga bakal naik. Nah, inilah kenapa tubuh Juavo itu akan terbakar hingga habis terbakarnya ketika mereka akhirnya berhasil dibunuh. Nah, kemudian mutasi. Ada mutasi di sini ya. Ini adalah tingkat regenerasi lanjutan dari Juavo. Nah, sebagian dari mereka itu memiliki respon yang ekstrim terhadap proses regenerasi. Sehingga di sini tidak hanya menyembuhkan saja, tapi mereka juga akan menumbuhkan anggota tubuh pengganti tergantung dari bagian tubuh mana yang sebelumnya terluka. Nah, proses mutasi ini juga terjadi segera setelah mereka menderita luka fisik. Nah, di sini beberapa Juavo juga bahkan dapat diperhatikan menumbuhkan lengan baru yang berfungsi seperti sabit, tameng, hingga semacam tentakel yang dapat menarik musuh mereka. Nah, tidak hanya terbatas pada bagian lengan saja. Di sini hampir seluruh tubuh mereka juga dapat bermutasi menjadi bentuk-bentuk baru yang akan sangat menguntungkan bagi Juavo. Beberapa bahkan bisa memunculkan sayap sebagai respon dari luka pada kaki mereka. Nah, menarik juga untuk diperhatikan bahwa satu Juavo itu tidak hanya terbatas pada satu mutasi saja karena dalam beberapa kesempatan bisa saja mereka itu secara bersamaan memiliki mutasi dengan lengan perisai dan juga lengan tentakel atau bahkan kaki armor dan juga lengan sabit atau bahkan sayap dengan lengan sabit. Jadi, mereka bisa menyerang dengan berbagai macam cara dengan mutasi yang baru di sini. Nah, beberapa mutasi yang ekstrim juga bisa menyebabkan Juavo kehilangan seluruh bagian tubuh atasnya atau memiliki kepala yang sangat berbeda. Nah, mutasi yang se-ekstrim ini biasanya diikuti dengan Juavo yang kehilangan kepintaran mereka karena di sini mutasinya biasanya hanya akan menyerang secara membabibuta. Nah, beberapa Juavo juga bahkan bisa mengaktifkan mutasi mereka secara langsung tanpa harus menunggu luka fisik terlebih dahulu. Nah, kemampuan ini hanya terdapat pada pasukan elite Juavo khusus milik Neo Umbrella kalau misalkan di Resident Evil 6 itu ada di markas terakhir milik Carla Radames di kapal selam yang di chapter pertama Eda Wong dan juga di kapal induk yang dimasuki oleh Chris dan juga Pierce. Nah, salah satu kemampuan lain Juavo yang cukup merepotkan adalah mereka juga dapat bermetamorfosis menjadi makhluk lain. Karena di sini beberapa Juavo akan masuk ke dalam fase kepompong ketika mereka mati dan setelah beberapa lama kepompong ini juga akan mentas menjadi makhluk yang benar-benar berbeda dan baru dari Juavo. Nah, makhluk yang dihasilkan oleh kepompong ini juga tidak dapat tradisi. Beberapa bisa menjadi nampat, strelats atau makhluk-makhluk aneh C-Virus lainnya. Bahkan di sini ketika Carla Radames berhasil memperkuat C-Virus menggunakan darah Jake Mueller proses lahirnya makhluk-makhluk ini dari kepompong telah berhasil dipercepat sehingga kepompong pun hampir tidak terbentuk sama sekali dan para makhluk ini bisa langsung keluar secara instan. Nah, hal ini tentu saja membuat Juavo memiliki segudang potensi untuk terus melanjutkan serangan mereka terlepas parah apa luka yang mereka derita ataupun apakah mereka sudah mati atau belum. Nah, kemampuan mutasi dan metamorfosis ini tentunya juga dapat memperfulitkan perlawanan karena tembakan ke berbagai macam area tubuh tentu akan berpotensi memunculkan mutasi. Nah, cara yang paling aman untuk membunuh Juavo tanpa memicu mutasi adalah menghancurkan tubuhnya secara keseluruhan menggunakan peledak atau granat gitu ya atau menggunakan physical attack yang hasilnya adalah instant death. Ini maksudnya kalau misalkan kalian lihat di Resident Evil kan ada beberapa karakter yang punya special attack kayak Chris bisa motongin leher, bisa matahin leher si Leon bisa banting kepala dari belakang. Nah, serangan-serangannya seperti itu itu bisa dipastikan tidak akan memunculkan mutasi pada Juavo. Nah, dari segi kepintaran dan kapasitas mental Juavo itu tergolong lebih stabil dan bisa dikatakan lebih baik dari para korban Las Plagas baik itu Ganado maupun Majini. Nah, tidak seperti kedua makhluk yang sebelumnya mereka itu bisa bekerjasama dan mengatur strategi dengan lebih baik dan memiliki kemampuan motorik yang lebih baik juga. Nah, mereka juga bahkan terlihat bisa mengoperasikan persenjataan dan kendaraan yang lebih kompleks. Nah, ini sebabnya kenapa mereka itu sudah langsung bisa menggunakan bergam senjata api atau dapat mengendari kendaraan perang yang lebih kompleks seperti tank, helikopter, hingga pesawat tempur sekalipun. Nah, kalau kita perhatikan Juavo yang ada di Resident Evil 6 mungkin mereka itu sudah diprogram sedemikian rupa agar mereka itu 100% setia kepada Carla Radames dan juga Neo Umbrella. Nah, tapi pada kasus di manga atau komik Resident Evil Marhawa Desire bisa diperhatikan bahwa karakter Bindi Bergara yang juga telah bermutasi menjadi Juavo itu dapat bertindak sesuai kendaknya sendiri dan bahkan memiliki mutasi yang lebih ekstrim ketimbang Juavo yang ada di Resident Evil 6. Nah, hal ini menandakan bahwa Juavo itu memiliki potensi menjadi B.O.W. yang lebih merusak lagi jika saja tidak ada protokol yang membuat mereka setia terhadap seorang individu atau suatu organisasi. Nah, tapi tidak seperti zombie C-Virus ya. Juavo itu sepertinya tidak memiliki kemampuan untuk menyebarkan infeksi virus pada manusia lain. Nah, Juavo itu hanya akan berfokus kepada tugas yang mereka emban sebelum mereka bermutasi dan hanya akan setia kepada Carla Radames setidaknya pada Juavo Vestiris di Resident Evil 6. Tapi, mereka bisa saja nyebarin infeksi ya kalau misalkan mereka megang suntikan atau misalkan mereka nyebarin gas C-Virus itu mungkin saja. Tapi, maksud gue mereka itu tidak bisa kayak gigit orang dan orang itu bakal bermutasi menjadi Juavo itu sepertinya mereka tidak bisa melakukan hal itu. Nah, selain dari penggunaan mereka pada tahun 2012 dan juga 2013 sejauh ini Juavo itu belum lagi terlibat dengan insiden bioterrorisme. Nah, Juavo dan seluruh varian C-Virus kemungkinan juga mulai dinilai kurang efektif setelah anti-C, yaitu vaksin untuk C-Virus berhasil dikembangkan. Ya, karena kan disini anti-C itu memiliki kemampuan untuk langsung membunuh siapapun yang sudah terinfeksi oleh C-Virus. Nah, secara keseluruhan ya Juavo sendiri itu bisa dianggap sebagai pertanda besar pada kala itu bahwa Resident Evil itu sudah mulai memasuki jen reaksin yang cukup ekstrim. Ya, karena ya sekali lagi jika dibandingkan dengan Ganado dan juga Majini yang mungkin masih bertingkah mirip dengan zombie dan hanya sebagian dari mereka yang bisa menggunakan senjata api Juavo itu sudah sangat sanggup untuk menggantikan posisi mereka sebagai BOW yang sesuai untuk keperangan dan bahkan secara universe-nya Resident Evil pun mampu untuk menggantikan posisi tentara manusia biasa. Nah, jika saja mereka itu tidak memiliki kemampuan mutasi dan juga metamorfosis, Juavo mungkin secara fisiknya aja itu sama sekali tidak akan bisa dibedakan dari tentara biasa. Nah, itulah yang bisa gue ceritakan tentang Juavo salah satu musuh common di Resident Evil 6. Nah, jadi kalau menurut pandangan gue pribadi ya seperti tadi ya bagian terakhir yang gue ceritain sebenarnya gue ngeliat Juavo itu kayak apa ya kayak upayanya Capcom supaya mereka itu bisa bikin musuh yang mirip sama Ganado dan juga Magini tapi entah kenapa kalau gue ngeliat mereka itu jatuhnya kayak generic gitu ya lagi-lagi karena Resident Evil 6 kan udah mulai ke arah action dan banyak bagian dari game ini yang akhirnya mengarah ke bagian shooter generic. Satu-satunya yang bikin gue tertarik sama musuh ini karena mereka punya kemampuan untuk regenerasi dan juga mutasi karena ketika mereka sudah mutasi mereka jadi punya bentuk yang macam-macam dan bentuk yang cukup unik itu yang menurut gue di mana Juavo itu cukup menarik dan itu kenapa gue lebih senang ngeliatnya kalau misalkan mereka bisa mutasi lebih sering. Sebenarnya kalau misalkan di bagian kempennya Chris itu mereka lebih sering mutasi tapi mereka bakal lebih jarang mutasi di kempennya Jake untuk alasannya kenapa gue rasa itu karena masalah balancing aja ya karena Jake dan Sherry kan lebih sering dikejar sementara untuk Chris mereka kan lebih sering nyerang ke arah posisi musuh makanya banyak banget yang lebih sering mutasi nah jadi langsung aja pada komentar di kolom komentar pendapat kalian tentang Juavo ini dan mungkin bisa ceritain juga pengalaman waktu pertama kali manajin di level 6 kalian ketemu musuh ini apakah menurut kalian unik atau menurut kalian malah kayak tentara manusia biasa jadi kayak gak ada bedanya sama game-game action lainnya juga nah jadi langsung aja dan segitu dulu untuk video kali ini kalau misalkan ada monster lain yang mau dibahas bisa langsung komentar aja dan bahkan gue pertimbangkan untuk dibahas oke jangan lupa pakai trik signing off dan thank you banget semuanya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati